Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara kita mengaplikasikan transparan dekal untuk mendetailing day case yang ingin kita custom agar terlihat lebih mendekati seperti aslinya, mobil aslinya Oke, langsung saja untuk alat dan bahan Pertama, ini ada transparan dekal yang akan kita gunakan nanti Terus ada day case yang sudah kita repaint, yang ingin kita custom dan kita detailing nanti Ada kita gunakan juga spray clear, clear spray disini Terus ada cotton bud Ada tisu Ada sepidol Permanen Warna silver atau warna putih Ada pen cutter Gunting Pinset Dan Piring kecil yang berisikan air Air biasa Oke, pertama kita mewarnai bagian yang akan kita tempel dengan dekal transparan Kita warnai dengan sepidol Permanen warna silver atau warna putih Proses ini sebenarnya kita lakukan untuk day case yang berwarna dasar selain warna putih atau silver Ya Karena disini saya menggunakan contoh day case nya berwarna kuning sehingga Supaya dekal transparan ini maksimal Hasilnya nanti Jadi itu harus di bagian yang akan kita tempel dengan dekal transparan itu harus diwarnai silver atau putih dulu Begitu ya Jadi kalau saya ulangi lagi Kalau misalkan day case penginyongan sudah warnanya silver atau warna putih Tidak perlu melalui proses mewarnai ini Oke Oh iya nyong satu lagi nyong Sepidol yang kita gunakan disini itu Sepidol Sepidol permanen Jadi bukan Sepidol Apa Bot marker atau apa Tapi kita gunakan Sepidol yang Permanen Kenapa kita harus menggunakan Sepidol yang permanen Karena Nanti pada saat Finishing akhir Day case ini kan kita tutup dengan clear coating lagi Satu lapis lagi di belakang Terakhir nanti Nah Ketika kita tidak menggunakan Sepidol permanen Tinta tersebut akan luntur Jadi sangat disarankan Supaya ketika Inyong-inyong semua sedang Mewarnai Pada bagian mewarnai ini Gunakanlah Sepidol yang Bertinta permanen Dan tintanya itu Tidak perlu terlalu tebal ya nyong Karena semakin Tebal tinta tersebut Semakin Lama waktu yang kita butuhkan Untuk menunggu Tinta tersebut kering Jadi untuk melangkah ke proses selanjutnya Kita membutuhkan Otomatis membutuhkan Waktu yang lebih lama lagi Jadi yang Tipis-tipis saja Yang penting Bagian yang akan kita tempel itu Tertutup Rapat Dengan warna silver Atau warna putih Begitu ya Kita lanjutkan Prosesnya Oke Oke setelah kita Warnai Semua bagian Yang akan kita tempel Dengan Dekal transparan Menggunakan Spidol Permanen Berwarna silver Atau putih Kita biarkan Hingga Tinta tersebut Kering Kurang lebih Sekitar 5 menit Sambil menunggu Kita semprotkan Apa Dekal transparan ini Dengan Clear Yang sudah kita sediakan Nah kenapa Harus kita Clear dulu Karena Kalau tidak Kita clear dulu Nanti dia akan pecah Ketika kita masukkan Ke air Maka dari itu Kita clear dulu Terus kemudian Kita tunggu hingga kering Oke Terus kemudian oke setelah kita menunggu kurang lebih lima menit ini tinta silver sudah mengering sudah mengering sudah bisa kita mulai aplikasikan dekal transparan nya di die-case kemudian ini clear coating yang ada di dekal transparan pun sudah kering Oke sudah siap kita gunting kemudian kita tempelkan ya ini ya kita lihat perbedaannya yang sudah di clear kelihatan Oh ya ini sudah di clear dan ini belum di clear Hai ya nanti akan kita coba yang di klik yang belum di klik kita masukkan ke air dia akan pecah tertidak bisa diaplikasikan kemudian yang bisa kita aplikasikan yang sudah kita clear ini Oke lanjut kita gunting ya untuk pengguntingan dekal transparan ini saya rasa tidak perlu terlalu detail ya tidak perlu terlalu dekat sama objeknya karena paling dasarnya dekal transparan ini dia Hai yang disini terlihat warna putih itu sebenarnya ketika kita aplikasikan nanti dia berwarna transparan Hai bukan berwarna putih jadi tidak terlalu bermasalah ketika kita potongnya tidak sesuai sama garis ini enggak masalah yang penting yang penting eh bisa kita setting nanti biar api hai 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 ini ya sudah kelihatan hai hai hai자 hai 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 Papa pun sudah selesai kita potong tinggal yang lampu belakang saya buat penginyongan semua yang ingin mendapatkan paket detailing transparan dekal buat day case customnya penginyongan semua penginyongan semua bisa komentar ya di kolom komentar di bawah nanti saya akan sertakan saya akan kirimkan link supaya penginyongan semua bisa order paket detailing transparan dekal untuk day case rata-rata skala 1 banding 64 ya kebetulan paket detailing transparan dekal untuk day case ini saya produksi sendiri saya print sendiri jadi eh mudah-mudahan selalu tersedia lah buat penginyongan semua yang ingin bikin day case customnya menjadi semakin real dan tampak seperti satu banding satunya belakangnya sudah oke kita kemudian kita pot coba potong yang yang belum di semprot sama clear clear coating jadi masih baru fresh dari print langsung kita potong dan kita coba nanti kita masukkan ke air dia akan pecah ketika dimasukkan ke air kita tidak perlu tidak perlu menunggu lama ya nah bisa kita lihat gambarnya akan pecah ya kelihatan atau tidak gambarnya pecah gambarnya sudah tidak seperti yang ini lagi nah kita lihat kan dia pecah makanya harus kita clear coating dulu supaya dia tidak pecah oke kita lanjutkan ke pemasangan ya ini dekal yang sudah kita potong tadi ya kita masukkan ke dalam air tidak perlu terlalu lama sedikit saja nanti kita ambil dan kita tempelkan ke dekasi ini sebelum ditempelkan ke dekasi ini kita kasih sedikit air air di sini tujuannya agar ketika kita tempel itu masih bisa digeser-geser jadi bisa kita setting di posisi yang tepat kita ambil ini ya ini kemudian kita slide nah kita slide dia akan terlepas kita slide nih ini dekal yang sudah kita tempel itu masih bisa kita geser-geser ya nyong ah dengan catatan kita menggesernya pakai perasaan pakai perasaan jadi jangan terlalu ditekan atau jangan terlalu dipaksakan kita bisa pakai ini cotton bud atau pakai tisu tisu kita geser pelan-pelan karena kalau tidak pelan-pelan nanti mungkin bisa saja dia dekal tersebut akan robek nah lampu belakang kita masukkan lagi ke dalam nah nah ya eh dekal yang sudah kita potong tadi itu kan kita masukkan ini ke dalam air nah setelah kita masukkan ke dalam air ini proses ini sebenarnya tidak memerlukan waktu yang cukup lama eh intinya sebenarnya cuma supaya eh dekal ini basah dan dia bisa di slide bisa di slide bisa di slide atau digeser kayak gitu karena ini kan ada dua lapis ya nanti lapisan yang akan kita tempel itu dia sudah bisa geser nah kita angkat saja nggak nggak usah terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti malah justru dia tidak tidak terlalu bagus perkatnya ke eh day case nya jadi intinya air disini itu sebagai sebuah eh apa sarana aktifator lah buat si dekal ini ini ya terus kemudian untuk ini nih kita kan eh kalau di di ini ya di Tommy Cabrio ini yang saya pakai ini lampu belakangnya itu kan ada berbagai nut atau lekuk-lekuk ya nah fungsi dari eh cotton bud ini itu tuh supaya bisa menjangkau nut-nut yang bisa dibilang eh susah dijangkau dengan jari kita begitu ya karena memang pada dasarnya dekal ini harus seluruh keseluruhannya tuh harus menempel di bodi dari day case karena kalau tidak ketika dekal ini sudah kering ini dia akan mudah sobek atau apa pecah gitu nah ini sudah mulai kelihatan ya sudah mulai nampak ketampanannya kita rapikan sedikit jangan sampai ada gelimpung udara di dalam eh dekal jadi harus bersih dan betul-betul semuanya menempel sambil kita rapikan lagi oke oke ya ini sudah terpasang semua ya tekal stop lamp sudah terpasang headlamp sudah terpasang emblem pun sudah terpasang ya kita lihat lebih jelas nah ini untuk hasil yang lebih maksimal lagi nanti setelah selesai di detailing semuanya ini atau setelah di aplikasikan dekal transporan ini kita tutup lagi dengan finishing clear coating biar lebih awet dan tidak mudah tergelupas begitu sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih